Halo kembali lagi ini video yang kedua sorry untuk video yang bersama untuk sempat aku hentikan sementara karena baterainya habis dan ini kita ganti dengan baterai yang baru nah tadi seperti ini nih gambaran yang nantinya kursinya siap terpasang ini tadi katanya Mas Lukman ada sedikit terjadi kesalahan dalam bautnya ya Mas Oke dalam bautnya kita lihat ini praktis banget bisa dibongkar dan dipasang dan ada petunjuknya juga jadi sangat mudah dan dari beratnya sendiri untuk satu kursi ini enggak terlalu berat dan yang pasti bisa awet tahan lama ini ada sponsnya di bagian sandaranya ini udah pasti dan mungkin di bagian bawah sini juga pasti ada sponsnya dan disini di ujung di ujung kursinya ini teh kayak kayak gini nih jadi mungkin dari fungsinya sendiri untuk biar enggak licin jadi seperti itu kali ini kita temanya unboxing dan pemasangan furniture ya kita nanti lihat videonya ini selesai kisaran berapa waktu yang diperlukan sebelum-sebelumnya kita kita lakukan unboxing dan pemasangan itu yang terlemah berapa Mas waktu itu satu jam ya pernah satu jaman waktu itu aku lupa kita unboxing apa tapi yang jelas kita pernah hampir satu jam lebih sedikit lah proses pemasangnya dan kali ini apakah ini juga sampai membutuhkan waktu satu jam untuk kita lakukan perakitan dan ngomong-ngomong disini cuacanya lagi panas banget bagaimana di tempat kalian pernah penonton setia dari YouTube channel surya guna bisa tuh komen juga di video kita dan mungkin mau tanya-tanya mengenai info yang lainnya kita juga ada pompa air pompa air modifikasi dan di sebelah kita ini ini jet 2000 yang siap dikirim ke pembeli kita oke jadi setiap sisinya jangan lupa untuk dipasang dari bautnya dari segi warnanya sih aku suka karena ada ada unsur karena warna kayu itu enggak pernah apa ya enggak pernah ngebosin juga aja gampang masuk di eh maksudnya kayak desain apapun karena kayu itu selalu solid menurut aku jadi untuk itu kunci L nya itu sudah termasuk ya dalam satu paket dalam kresek merah yang tadi yang sudah saya tunjukkan di video yang pertama jadi kalian enggak perlu nyariin ini kuncinya gimana jadi sudah satu paket jangan khawatir jadi seperti ini mungkin seperti yang saya katakan tadi sebelumnya sedikit berisiko untuk kacanya karena hanya menggunakan kardus walaupun kardusnya tebel tetap aja bagian kacanya ditaruh di bagian bawah lalu ada di atasnya ditumpuk seperti ini sandaran dan juga ada kaki-kaki meja dan kursinya tanpa menggunakan packing kayu kita juga nggak tahu ya bagaimana keadaan ketika di jalan saat di ekspedisinya itu gimana nah tambahan sedikit saran dari saya atau mungkin baik lebih baik bisa menggunakan packing kayu atau mungkin kalau mau packing kayu itu lebih nambah ongkos kirimnya sedikit aku rasa worth it banget karena packing kayu bisa apa ya mengurangi resiko pecah di jalan atau mungkin terjadi apa-apa sama barang yang kita pesan kurang lebih seperti itu ya hampir jadi untuk satu kayu satu kursi untuk kalian bisa denger nih jadi udah tahu dong ini bahayanya apa nah ini untuk dudukannya kita lihat seperti apa juga dan kayaknya ini empuk banget untuk dudukannya ini tebel juga nah seperti ini ini kisaran berapa ya aku nggak bisa ngira-ngira berapa senti untuk ketebalannya tapi yang jelas ini tebel nanti kita akan coba dudukin nyaman atau enggak tapi ini juga perlu dipasang baut juga di bagian bawahnya nanti tadi ada lubang di bagian sini 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 ada kurang lebih empat lubang sisi dua sisi lubang di sebelah sini dan dua lubang lagi di sebelah sana ini empuk loh empuk juga jadi nanti kita akan lihat oke jadi masih seperti ini nih hampir jadi ini masih belum dipasang untuk bautnya oke kita kita coba dudukin gimana ya coba deh aku coba dudukin enak nggak sih kira-kira oke ternyata enak enak guys meski duduknya harus tegap posisinya jadi bentuknya seperti ini ini posisi makannya harus tegap ini seperti ini nih jadi tegap kayak pas pampres gitu warnanya ini warna aman karena menurutku warna selain warna aman ini tuh walaupun kotor itu nggak begitu kelihatan kecuali kayak seperti noda kena katakanlah saus itu masih nggak terlalu mencolok kalau mungkin ini warnanya putih wah itu bisa gawat kalau kemungkinan di rumah kalian ada anak kecil ya maklum ya namanya anak kecil mungkin masih mereka lagi aktif-aktifnya nah itu bisa blepotan tuh kemana-mana jadi warnanya ini warna aman dan cocok juga apa ya kalau disini tuh warnanya lebih ke yang tadi apa ya aku lupa disebutin ini dark blue dark blue sama dark brown jadi kemungkinan tapi disini tuh kayak kelihatan lebih ke abu-abu yang gelap banget gitu loh bukan dark blue ya kita menggunakan alat bantu bor jadi ini duduknya harus cantik ya mas ya setuju nggak mas duduknya harus tegap kayak pas pampres gitu kalau makan beda lagi kalau makan di angkringan atau mungkin di tempat lesean itu juga asik juga oke meres satu buat kalian yang punya bor seperti itu di rumah bisa dimanfaatkan tuh jadi lebih menghemat maktu juga di surya guna ada nggak bor kayak gini langsung ada jadi kita juga ada bor seperti itu kita juga ada video yang sudah pernah kita unboxing nah sudah jadi deh oke nah buat kalian yang mau tanya di surya guna ada nggak sih bor yang kayak tadi ada jadi kalian langsung tuh hubungi kita di nomor yang sudah tertera sekarang kita lanjut perakitan yang kedua di sini aku sambil duduk mas ya oke jadi aku sambil duduk di kursi baru ini masih ada ini kurang lebih 4 4 4 atau 6 masih 4 ya 4 ya kurang tiga lagi kurang tiga kursi lagi mungkin kalau kalian ini sedikit lagi nih kita keluar dari topik unboxing dan pemasangan ini tadi mungkin kalian sebelumnya yang udah pernah lihat video kita tentang uji coba pompanya atau kalau di kontrol pompanya sudah nggak asing lagi dengan teknisi kita yang multitasking ini selain bisa ngerakit pompa juga bisa ngerakit jadi kemarin apa ya mas berduduk ya berduduk 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 dan itu bener-bener masih nggak pernah maksudnya nggak pernah apa ya sebelum-sebelumnya nggak pernah ngerakit seperti itu dan itu langsung hari itu juga langsung cuma sekedar lihat nah hebat banget nih mas namanya mas Lukman orangnya nggak mau in frame sedikit malu say-say cat gitu nah jadi cukup kadang-kadang kelihatan kadang-kadang nggak gitu deh nah disini partnerku yang selalu lakukan selalu dilakukan unboxing selalu sama mas Lukman ini kalau kalian tahu ini mas Lukman keringatan banget karena disini lagi panas-panasnya terutama di Kabupaten Tulungagung ini kemarin lihat di info di BMKG juga ini Tulungagung lagi di cuaca yang panas-panasnya jadi ini amat panas banget ini kita di dalam ruangan kita di bagian belakang surya guna tempatnya di gudangnya karena kita memerlukan tempat yang luas untuk lakukan unboxing jadi kalau ditaruh di depan itu luasnya kurang jadi kita di belakang di gudang bersama pompa-pompa kalau menggunakan bur itu lebih cepat waktunya dalam merakit buat kalian yang mungkin penasaran bisa langsung komen kita nih di video-video kita atau mungkin langsung hubungi kita juga di nomor yang sudah tertera bisa kita rekomendasikan juga hampir jadi kayaknya enak nih sambil makan duduk gitu atau nyantai sambil ngopi ini mantep banget nih dan di bagian dudukannya kita pasang jadi ini bentuknya nggak kotak seperti itu bentuknya agak mengecil mengecil seperti ini di bagian sini jadi ini nggak kotak sepenuhnya lagi-lagi ini empuk nah kita menggunakan bur ini bur portable karena bisa dibawa kemana-mana lumayan banget nih nah hamper jadi jadi Mas ini jadi nih dua kursi kita lanjut kursi yang kedua dan yang ketiga dan belum lagi untuk mejanya ini Mas Lukman udah mandi keringat ini durasinya sedikit lebih lama kita lihat apakah satu jam lebih seperti yang pernah kita lakukan unboxing sebelumnya lagi-lagi jadi setiap kursi itu ada satu paket dalam kemasan warna plastik itu plastik merah itu jadi sudah pas ini untuk kursi untuk apa jadi udah pas seperti itu jadi selamat menikmati 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 kenapa selamat menikmati 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 Terima kasih.